Kita menuju ke Ternate Saudara, 3.000 lebih siswa sekolah dasar sekota Ternate yang terdiri dari siswa baca tulis Quran dan Tafis Quran dikukuhkan. Ya, diharapkan melalui wisuda ini generasi muda tetap eksis dan tidak kehilangan jati diri dan tetap mencintai Al-Quran. Pelaksanaan wisuda baca tulis Quran dan Tafis Quran resmi kukuhkan. Pengukuhan 3.247 siswa ini digelar di Stadion Gelora Kiraha dan disaksikan langsung wali kota Ternate, Burhan Abdurrahman. Proses wisuda telah mengharumkan nama orang tua, guru maupun pemerintah kota karena wisuda ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Baca tulis Quran merupakan upaya menghadirkan generasi emas permata yang meski hidup di tengah gelombang teknologi harus tetap berupaya agar generasi muda dapat mewarnai zaman dengan berpedoman pada Quran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ibrahim Muhammad menjelaskan, metode baca tulis Quran saat ini masih menggunakan metode ikro yang diterapkan di setiap sekolah, namun tidak terlepas dengan metode lain dalam rangka akselerasi. Akan tetapi, ikro yang saat ini masih digunakan di sekolah. Baga pendidikan formal, dalam hal ini sekolah, sekolah-sekolah SMP, saya minta supaya mereka harus merawat dan melanjutkan. Apa yang dimintakan oleh Pak wali kota tadi harus menemukan metodologi, ada inovasi baru, sehingga bagaimana ketika di SD mereka bisa baca Al-Quran, tetapi ada pengayaan, ada penguatan, penguatan metodologi. Selain dibekali dengan kemampuan baca tulis Quran dan hafiz Quran, siswa ini juga melakukan suat perjamaan di setiap sekolah masing-masing. Dorongan tersebut datang dari para guru maupun kepala sekolah yang meletakkan kerangka cara berpikir yang inovatif.